Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga diberi kesehatan oleh Allah SWT Hari ini Bapak berada di Masjid Sultan Suriasa Tepatnya di dalam Bapak ini Masjid Sultan Suriasa terletak di jalan Kuin Utara Bajan Masjid Utara Mari kita lihat di dalam di Masjid ini Mari ketika Bapak Nah kita anak-anak sekarang berada tepat di depan Masjid Sultan Suriasa Kita bisa lihat sekitar ini adalah Bapak di depan Masjid Sultan Suriasa Nanti kita akan lihat-lihat di dalamnya Apa saja sih yang ada di dalam Masjid Sultan Suriasa ini Ini adalah mesjid tertua yang ada di Kalimantan Selatan jadi mesjid ini dibuat oleh pada masa pemerintahan Sultan Banjar yaitu Sultan Suryansah Sultan Suryansah beliau mempunyai nama asli yaitu Pangeran Samudera masa pemerintahan beliau adalah pada tahun 1526 sampai 1550 nah bisa anak-anak lihat tadi itu adalah sedikit gambaran peninggalan atau benda-benda yang masih ada dalam mesjid ini mesjid ini sangat tua bayangkan dari zaman dulu sampai sekarang mesjid ini masih terlihat bagus nah tadi itu adalah beberapa peninggalan dari mesjid kekuatan oleh Sultan Suryansah nah mesjid ini juga digunakan orang untuk sholat terawih pada bulan syuci ramadhan disini penuh dengan umat muslim yang sedang sholat terawih nah jadi mesjid ini salah satu mesjid yang mana masyarakat sekitar menggunakannya untuk sholat terawih terutama di bulan syuci ramadhan bukan cuma sholat lima waktu nah membahas mengenai ramadhan untuk materi selanjutnya mempersambungkan dalam keutamaan di bulan suci ramadhan ada amalan-amalan yang sangat bagus kita amalkan pada bulan suci ramadhan yang pertama yaitu melakukan ibadah puasa ibadah puasa sangat jelas kita lakukan ibadah bulan suci ramadhan kita mengharap berita Allah dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yaitu sholat malam atau terawih nah seperti halnya di mesjid ini umat muslim atau orang sekitar disini melakukan sholat terawih nah di tempat ini jadi itu adalah ibadah atau amalan yang sangat bagus di bulan suci ramadhan yang ketiga yaitu perbanyak sedekah apa itu sedekah bagaimana sedekahnya sedekahnya tersebut ialah kita contoh memberi makan patir miskin atau memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan apalagi kita membukakan orang yang sedang berpuasa kita membukakan orang berpuasa sama pahalanya kita itu seperti orang yang berpuasa tersebut yang keempat membaca Al-Quran membaca Al-Quran dianjurkan tidak cuma di bulan suci ramadhan tapi di hari-hari lain pun kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran tapi membaca Al-Quran di bulan suci ramadhan itu pahalanya lebih banyak dilipatkan oleh Allah SWT yang selanjutnya yang kelima yaitu ibadah umroh nah ibadah umroh pada bulan suci ramadhan itu sangat baik dinilai sama halnya dengan haji berumroh di bulan suci ramadhan sama dengan hajinya seterusnya yang ke enam yaitu intikab di musjid apa itu intikab intikab itu adalah berdiam diri berdiam diri itu bagaimana pak berdiam begini atau bagaimana nah berdiam diri maksudnya kita itu melakukan ibadah di dalam musjid seperti membaca Al-Quran berdikir serta membaca hal-hal yang lainnya jadi jangan berdiam diri tidur saja di musjid itu bukan ikab tapi ikab kita di dalam musjid yaitu membaca Al-Quran dan membaca doa-doa lainnya selanjutnya yang ke tujuh yaitu menyegerakan berbuka puasa dan mengakhiri sahur jadi setelah buka puasa kita segeralah berbuka puasa ketika anak-anak mendengarkan bunyi ajan atau beduk pada saat buka segeralah berbuka puasa jangan sampai menuna-nunda nanti saja bukanya nanti saja bukanya jangan segeralah berbuka puasa walaupun cuma satu putir kurma itu harus disegerakan berbuka puasa dan diakhiri pada akhirnya sahur sahur pada berbunyi imsal itu kita sudah diperingatkan untuk berhenti makan jangan lagi sudah berapa menit kemudian terus makan terus makan terus makan jadi setelah imsal itu adalah tanda akan berhentinya kita makan selanjutnya yaitu berbanyak jikir dan istighfar dan doa itu hal yang kita lakukan di amalan bulan ini yang terakhir yaitu membesarkan atau membayar jakat fitrah nah kita sebagai umat muslim harus membayar jakat fitrah kapan pak dibayarkan jakat fitrah biatanya jakat fitrah dibayarkan atau disalurkan ketika kita diakhir bulan suci romadol nah jadi itu adalah ketentuan atau amalan amalan yang sangat bagus yang anak-anak bisa lakukan di dalam bulan suci romadol jadi beberapa tadi itu silahkan anak-anak lakukan di rumah atau ajak orang-orang tua atau kakak atau adeknya untuk melaksanakan amalan tersebut selain amalan ada juga doa yang bagus kita bacakan pada bulan suci romadol doa tersebut ialah bismillahirrahmanirrahim yang kedua doa yang ketiga yaitu Allahumma dikni minam nar wa adek ilmin dan bata birohmat ikaya arhammarrahim nah itu adalah doa yang bagus kita bacakan ketika di bulan suci romadol nah itu tadi adalah penyampaian materi hari jumat kita pada hari ini jaga selalu kesehatan jangan lupa pola makannya sehat tidur yang cukup dan jaga selalu kebersihan semoga di bulan suci romadol nanti kita diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu cukup sekian dari Bapak nanti kita akan sambung materi selanjutnya wabillahi topik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh